Usia, 20 tahun, asam, Lampung Kau datang dari Jawa kita Kenapa gak datang dari Lampung? Udah siap? Ya! Yang berani memperkenalkan diri Pakai bahasa Jepang, kata-kata Oke, bro Masih mai Konichiwa Hajimimashai Ya, apa? Ya, itu sih, ya Bapak Gak enak ternyata Dora Jepangnya disini Ngomongnya sama saya Yaudah ngomongnya sama saya Watashi no namai wa Patrick desu Ima Kakachi desu Lampung karakimashita Koi bintoga imasai Jouzo yoroshiku onegai shimasu Terima kasih Ini wa, artinya Perkenalkan nama saya Patrick Usia, 20 tahun, asam, Lampung Salam Lampung? Ya, Lampung Kamu dari Lampung? Hai! Tidak ada informasi terkait daerah Oke, nanti saya tepul kebenarnya Lampung Ya, Pak Sekalian pergi Jalan Ini gitu yang banyaknya Ini hati bahasnya Betul ya Wah, betul Ya kan Pertanyaan sih Nanti kalau kamu ke Jepang Kalau kamu nanti ke Jepang Di sana itu ada Apa namanya Ya, barang bekas Barang bekas banyak sekali di sana Kadang-kadang ada laptop Di depan sampah Di depan sampah gitu Ada sepeda Jadi ya nanti minta baik-baik Kena panjang lagi, Pak Hah? Kena panjang lagi Ya, kamu maunya berhenti sam terus Jadi nama kamu siapa tadi? Nama Patrick Sen, Siaturi Panggil kamu Siaturi? Siap Siaturi kok Lampung? Medan Lampung, Pak Oh, bedan Lampung Lampung, Boya yang bagus Jadi gitu Tali Raffiya gitu Carinya dan datang Ah, dadah Apa ngegarap, Boya Ramah Cuma cuman Pakai Raffiya gitu Jaman Belanda ya Pakai Raffiya Jaman Abu Jiri Raffiya Sekarang Raffiya Seorang itu Raffiya Bagus dikitul Biar kelihatan kualitasnya gitu Siap Raffiya Raffiya aja ngambil di baksa Sama Pak tadi Jadi panggilannya siapa? Hai, Patrick Patrick Patrick, bagaimana Patrick? Wai Pak Banyak sekopo Patrick, kamu sekolah apa? Siap, saya SMK negeri Pernik Cermin Jurusan Agribis Perikanan SMK jurusan Agribis Perikanan Memang kamu mau seleksi ini Kira-kira di Jepang Pengen makan di perusahaan apa? Ya, kalau itu Manopaktoring Pak Rik itu, Pak Karena sudah punya Apa? Sertifikan Pak Laring Dari PT Oh, kamu sudah punya sertifikan? Ya, Pak Laring Selama 6 bulan Oh, ibadih Dan aku sertifikan Selama 6 bulan Kamu ngapain aja, Rizal? Ya, kerja sesuai dengan SOP, Pak Ya? Maka sesuai dengan SOP Terus kerjanya apa? Waktu itu? Operator logis itu, Pak Operator logis itu, ngapain kerjanya? Mengambil luparan dari gudang Dan menaruh di gudang penyimpanan Sesuai dengan standar Vivo, first in, first out Oke, ada Vivo-nya Dan terlalu banyak waktunya nanti Ya, suka-suka saya punya yang mau tanya Karena itu, kejadiannya bisa gak tulus ini Oke Kamu sudah dapat orientasi belum kerjaan? Jepang itu nanti seperti apa? Mungkin sedikit, Pak Selanjutnya Sudah, sudah mana dijelaskan? Apa penjelasan yang kamu dapat? Poin-poinnya saja? Ya, poin-poinnya tetap Dengan apa, mata atasan Di situ waktu itu sudah kerjaan Setelah penjelasan tersekerjaan Oh gitu Siapa? Terus, lagi rakyat 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 berapa? Ya, itu sudah ada di materinya, Pak Hai materi apa-apanya itu di interview ya jadi ada di gajinya sudah di ini sudah dirinci kan berapa kan masuremas lu apa masuremas lu yang ini kan berapa kira-kira kalau manufakturing itu dia dari 100 ribuen dilanjutkan dengan 105 yen dan 115 yen oke pernah 100 ribu 100 ribu pernah kalian duit matawang ya ya woy yan shinto mankap pernah kalian duit yen pernah pak oh pernah ya oh gitu dikasih apa cuma liat aja oh liat aja yang sedikit pelit oh gitu iyalah belum kerja minta pekerja dulu dong ya siapa kira-kira 100 ribu yen itu berapa 100 ribu yen itu sekitar 10 juta 10 juta kalau kita ngomong 1 yennya 100 juta betul 100 ribu 100 ribu kita ngomong kursnya ya sekarang berapa berarti 105 105 berarti sekitar 10 juta lebih sedikit ya kira-kira duitnya segitu ya sudah diceritain pandisi Jepang seperti apa sudah sudah kalau kerja kira-kira kerjanya nanti di pulau mana itu sudah dikasih tahu kalau itu pulau pastinya tidak tahu spesifiknya dimana tapi kebanyakan perusahaan kecil di kota maksudnya di kota mana gitu ya itu tidak tahu tidak kasih tahu oke karena kebanyakan pabrik atau tempatnya itu keberadaan di pedesaan kalau di pedesaan iya kalau bayangkan kan pedesaan sama pedesaan di Desa Mudi, Lampung yang pas itu viral ya beda beda ya ya udah selamat kerja siapa oke minta doanya Pak ya nanti doanya pokoknya hebat banget kamu oh dikasih hadiah apa itu buka aja jawab tangan oke oke selamat ya selamat ya selamat ya saya pernah menengok kesana dan bertemu dengan teman-teman kalian yang sudah lebih dulu disana waktu itu kerjanya kira-kira membuat part kendaraan bermotor mobil membuat part mobil ada grill depan ya ada lampu gitu dan kerjanya sangat-sangat disiplin sekali lagi sangat disiplin maka kalau tadi Pak Aziz sampaikan ada fisiknya dan sebagainya ketahanan disiplin itu menjadi penting ya dan kesempatan belajarnya disana akan sangat banyak sekali ya tentu saja banyak dunia modern yang akan kalian temui semuanya disana dan tadi dari SMK saya kira punya kesempatan yang cukup banyak karena syaratnya memang kalau sekolah umum punya pengalaman itu sertifikasi jadi tadi sudah SMK dapat sertifikasi jadi komplit paket komplit tadi dan itulah yang kemudian agar membuat anak-anak punya orientasi kerja bagus jangan-jangan hasilnya juga lebih bagus untuk kerja disana kalau bisa jadi gak pulang nanti kalau mereka kerja disana bisa makan ini berapa lama ya Pak? minimal 3 tahun kalau kemudian luas seleksi anda akan ada pengalaman 3 tahun disana banyak yang kreatif 3 tahun nabuk tidak ada di Jepang di banyak negara malah akhirnya mereka bekerja tinggal disana kita pulang-pulang menjadi sarjana karena dia hebat dia kuliah disana dan luar biasa ada juga alumni-alumni ada ya alumni ya? ada yang kok? ada alumni ya? ada gak? oh ini alumni ya? ada salah satu sini namun ya? wah ini buah gaya nih pantas dari tadi kok stylenya kayak alumni ya teman-teman ya namanya sih samsin ha? samsin samsi samsi-san samsi-san pak samsi-san Pak samsi-sannya dari mana? di mana? luo dhe nah tante bagi apa? cuaca tante itu sudah cuaca karena teman-teman di apa? dulu tuang berapa di Jepang tahun 2000 seperti mereka maga semulanya apa mas hamsir SMK jurusan oh bukan jurusan komerto jurusan listrik terus kemudian waktu maga bisa di perusahaan apa di sisir di mobil pekerjaannya buat apa rambing dan mobil bengkel mobil dan sebagai jadi disana di bengkel bengkel mobil bekas itu ya maksudnya bukan buat pabrik itu bukan pabrik mobil tapi bengkel bengkel lumung maka namanya paling penting untuk di Jepang disiplinnya disiplin semangat di perintah kalau di perintah itu harus muruk sekali kalau di perintah mesti luruk modelnya komando pernah kayaknya pernah 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 terus dimana pasti oh dimana ya pasti tau gak artinya waktu dia parah dulu mau mau ngapain saya kerja kurang cepat kerja kurang cepat kerja kurang cepat kerjanya mesti cepat disiplin terukur ada targetnya biasanya ya itu kundur kerja kemudian menjaga kesehatan harus bener-bener sehat terus di sana oke Oke, sehari berapa jam itu bekerja? Saya bisa pulang jam setengah saat di Jangan 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 Jangan. Jam setengah saat? Jam setengah saat? Jam setengah saat? Jam setengah saat? Jam setengah saat saya masuk di Jangan 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 Jangan. Istirahat berapa kali? Istirahat jam 12.45. Nanti setengah saat cuma 10 menit atau jukin. Oh, gitu. Terus? Saya memang sudah istirahat. Selamat. Bisa sholat? Alhamdulillah bisa. Ya, ini dulu ada pertanyaan soalnya. Bahwa waktu sholatnya tidak ada ternyata salah persepsi. Sehingga waktu saya datang ke sana ada orang yang mengatakan, Wah, nggak boleh sholat di sana. Ternyata boleh. Tapi pikiran orang Jepang saat itu saya tanya, Mesti menyediakan masjid yang nggak sanggup. Padahal cukup menyediakan waktu. Dan waktunya... Kalau sholat sampai sepanjang jam apa? 2 menit kan? 9 menit kan? 9 menit. Hah? Ya, 3 menit, 5 menit. Sebentar. Oh, betul ya. Givai kalfa teka kore. Jadi sholatnya secukup ya. Dan setelah saya jelaskan di sana, Kira-kira ya saya nggak ngerti baca. Coba kirakan. Oh kalau seperti itu silahkan gitu. Dan itu hanya butuh space kecil, Satu sajangah dan dikasih waktu gitu. Dan akhirnya, Oh kalau itu silahkan silahkan gitu. Jadi ini cara kita menyelesaikan setelah saya melihat apa yang ada. Dulu dibayar juga waktu kerja. Dibayar. Dibayar. Jadi di sana total berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun selesai. Setelah 3 tahun selesai, Mulai ke Indonesia. Ya betul. Usaha sendiri. Usaha sendiri. Sekarang usaha apa? Saya bengkel otomobil. Tendam mobil ada. Berarti ada yang lain. Ada yang lain. Apa? Duren. Duren. Oh duren. Jadi bengkel sambil makan duren. Duren. Gak. 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 Sekarang usaha sendiri. Alhamdulillah. Itu dure senja saya di. Itu itu siapa itu? Cocok. Cocok. Oke. Itu sen saya di Jepang. Dulu? Jadi sudah awal apa sama beliau ya? Oke. Kalau mau dipesankan kepada calon-calon ini pesannya apa? Pesan saya adalah karena ada Jepang negara yang sangat disiplin gitu ya. Saya berharap dari sekarang. Menurut sahabat aturan dari pemerintah dan Jepang. Yang sangat ikuti aturan pemerintah Indonesia dan Jepang dari sekarang. Tepuk tangan. Teman-teman saya mencerita saja. Ini pengalaman. Satu yang belum berangkat. Yang kedua sudah berangkat. Sekarang sudah pulang. Kurang lebih 3 tahun. Semua kata-katanya disiplin aturan. Kerja sudah ada aturannya juga yang mesti teman-teman ikuti. Tapi kalau dengan ketemunan yang sungguh-sungguh, calonnya akan berus. Dan kerjasama kita dengan beberapa negara juga kita lakukan. Agar kemudian banyaknya generasi muda kita pada usia kerja, ini akan bisa terus terserang. Baik di dalam maupun di luar. Maka seperti Mas Samsi itu akhirnya menjadi pengusaha. Jadi pengusaha. Tidak selalu semuanya menjadi pegawai terus. Bisa jadi pengusaha. Jadi menciptakan intervenen-intervenen baru. Nah ini buku masih muda. Siapkan dirimu baik-baik. Betul-betul dengarkan instruksi. Lantihannya sudah. Orientasinya ada. Dan mudah-mudahan senang. Ya setidaknya di luar program agar menanyakan ketemu dengan banyak orang Indonesia di sana. Mungkin lewat Petsos. Atau mungkin kalau weekend bisa bertemu. Wobrol-wobrol berbagi pengalaman. Agar kemudian anak-anak dan teman-teman semua yang bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Besar saya satu. Jangan lupa minta doa orang tua. Ya. Jangan lupa itu. Agar kalian sukses semuanya. Selamat menikuti seleksi. Saya doakan lolos. Sehingga semuanya akan bisa mendapatkan cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.